G.R.A. untuk integrasikan adaptasi iklim pada praktek pertanian, Indonesia diwakili oleh Kementerian Pertanian. Menjadi tuan rumah pelaksanaan Global Research Alliance Green Gas Houses and Emission Council Meeting ke-9 yang dilaksanakan di Bali, Minggu 6 Oktober 2019 yang dilangkaikan dengan The Global Science Conference on Climate Smart Agriculture ke-5 yang seyogianya akan dilaksanakan di Jembaran Bali pada 8-11 Oktober 2019. Sebelum dilaksanakan pembukaan, para peserta yang terdiri dari beberapa negara melakukan field trip ke dua lokasi yaitu Jatiluwi, taras sharing pertanian yang UNESCO tetapkan sebagai warisan dunia dan antapan di mana dilaksanakan pertanian bio-industri. I'm really happy that I visited this village, I'm surprised how communities unite and how they're working together to reach their goals, to create a better life. We learned a lot about how the agriculture, socio-religious system has led to a success in rice cultivation in Indonesia. It's been a lifelong dream to come and see the rice terraces of Bali. Kepala Badan Litbang Pertanian, Dr. Fadji Jufri, berkesempatan membuka Global Research Alliance Green Gas Houses and Emission Council meeting ini. Dalam sambutan selamat datangnya, Kepala Badan Litbang Pertanian mengatakan bahwa climate change atau perubahan iklim adalah hal yang nyata dan telah memberikan dampak yang ekstrim di berbagai negara. Pada kesempatan yang sama juga, dilaksanakan penyerahan posisi kedua GRA dari negara Jerman ke Indonesia. Kepala Badan Litbang Pertanian menyampaikan bahwa dengan dukungan serta kolaborasi dari seluruh pihak, GRA dapat melanjutkan kegiatan yang ada khususnya terkait menghadapi perubahan iklim. My name is Wolfgang Zornbach, and I'm the chair of GRA, and hand over right today the championship to Indonesia. And I'm really happy that Indonesia is doing that, because there are many, many challenges in front of us. Indonesia has to deal with storms and floods and all these kind of things, as well as other countries in the world. GRA plays an important role, because GRA has the research background, more than 3,000 scientists are in the background of GRA, and they know about global climate change, about mitigation, about adaptation to climate change, and about agriculture, and that's the important thing. Sebagai informasi, Global Research Alliance Green Gas Houses and Emission Council meeting ini diluncurkan bulan Desember 2009 dan saat ini mempunyai anggota 56 negara. Aliansi ini membawa negara-negara anggotanya untuk mencari dan mempraktekan cara untuk mengembangkan pertanian guna memperoleh pangan berlimpah tanpa harus meningkatkan emisi gas rumah kaca. Tujuan dari kegiatan ini, antara lain, guna mengembangkan kerjasama dengan kemitraan, dengan peneliti, lembaga internasional, dan delegasi antar negara anggota GRA. Council meeting GRA diadakan setiap tahun dan dihadiri oleh 56 negara anggota GRA. Pertemuan kesembilan kali ini mengambil tema, Decision Support Tools, yang fokus kepada sains dan training pada GRA Research Group. Ini hal yang bagus, Indonesia menjadi cair dan kocerni di Australia dan ini apalagi sesuatu penghargaan dari kemampuan Indonesia. Kita juga sudah menerapkan beberapa tanda terkait dengan smart climate, ini contoh yang baik. Dan mereka merasa puas, sebenarnya Indonesia punya kesempatan untuk menunjukkan ke dunia bahwa Indonesia punya peran yang penting, peran yang besar untuk terkait dengan bagaimana memitigasi perubahan iklim. Dengan adaptasi tentunya dan kita sudah melakukan itu dengan teknologi tentunya ini akan lebih meningkatkan peran Indonesia dalam mengurangi terkait dengan perubahan iklim. Terima kasih telah menonton!